Sederet pembangunan kantor pemerintahan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur segera dimulai, yakni Istana Presiden dan beberapa kantor kementerian. Terbaru, terdapat empat paket pekerjaan pembangunan kantor kementerian koordinator. Dilansir dari kontan, pertama, pembangunan-bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator 1 memiliki kode tender Rp 80.984.064 yang memiliki harga perkiraan sendiri, HPS, senilai Rp 766,8 miliar. Jenis pekerjaan tender tersebut adalah konstruksi dengan metode pengadaan tender, prekualifikasi dua file, sistem nilai yang menggunakan APBN. Tercatat, ada 71 peserta tender yang mengikuti tender dengan kategori kualifikasi usaha besar. Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penanda tanganan kontrak pada tanggal 12 Desember tahun 2022. Kedua, pembangunan-bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator 2 memiliki kode tender Rp 80.985.064 yang memiliki harga perkiraan sendiri, HPS, senilai Rp 791,7 miliar. Jenis pekerjaan tender tersebut adalah konstruksi dengan metode pengadaan tender, prekualifikasi dua file, sistem nilai yang menggunakan APBN. Tercatat, ada 69 peserta tender yang mengikuti tender dengan kategori kualifikasi usaha besar. Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penanda tanganan kontrak pada tanggal 12 Desember tahun 2022. Ketiga, pembangunan-bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator 3 memiliki kode tender Rp 80.986.064 yang memiliki harga perkiraan sendiri, HPS, senilai Rp 796,2 miliar. Jenis pekerjaan tender tersebut adalah konstruksi dengan metode pengadaan tender, prekualifikasi dua file, sistem nilai yang menggunakan APBN. Tercatat, ada 68 peserta tender yang mengikuti tender dengan kategori kualifikasi usaha besar. Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penanda tanganan kontrak pada tanggal 12 Desember tahun 2022. Keempat, pembangunan-bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator 4 memiliki kode tender Rp 80.987.064 yang memiliki harga perkiraan sendiri, HPS, senilai Rp 745,3 miliar. Jenis pekerjaan tender tersebut adalah konstruksi dengan metode pengadaan tender, prekualifikasi dua file, sistem nilai yang menggunakan APBN. Tercatat, ada 68 peserta tender yang mengikuti tender dengan kategori kualifikasi usaha besar. Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penanda tanganan kontrak pada tanggal 12 Desember tahun 2022. Selanjutnya, pembangunan rumah tapak jabatan menteri di KIPIKN memiliki kode tender Rp 80.760.064 yang memiliki harga perkiraan sendiri, HPS, senilai Rp 509,1 miliar. Jenis pekerjaan tender tersebut adalah konstruksi dengan metode pengadaan tender, prekualifikasi dua file, sistem nilai yang menggunakan APBN. Tercatat, ada 128 peserta tender yang mengikuti tender dengan kategori kualifikasi usaha besar. Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penanda tanganan kontrak pada tanggal 30 November tahun 2022. Lalu, pembangunan jalan di dalam KIPP, pembangunan jalan sumbu kebangsaan sisi timur memiliki kode tender Rp 81.233.064 yang memiliki harga perkiraan sendiri, HPS, senilai Rp 849,81 miliar. Jenis pekerjaan tender tersebut adalah konstruksi dengan metode pengadaan tender, prekualifikasi dua file, harga terendah ambang batas yang menggunakan APBN. Tercatat, ada 41 peserta tender yang mengikuti tender dengan kategori kualifikasi usaha besar. Jika tidak ada perubahan, proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penanda tanganan kontrak pada tanggal 23 November tahun 2022.